Kau bergelar di pangeran Datuk Panglima Kumbang Awal kisah kakek jabat si penguasa hutan larangan mendatangi sembara dan ibunya untuk menagi janji. Sang ibu yang dulu waktu mengandung telah memakan hati rusak dari hutan larangan. Akibatnya kini sembara harus siap menyerahkan dirinya untuk menjaga hutan larangan. Sekaligus menggantikan tugas kakek jabat. Kalung diberikan sebagai tanda sembara mendapat gelar si pangeran. Dan dalam waktu 40 hari setelah itu sembara harus masuk ke dalam hutan larangan untuk memperdalam ilmu kanuragan. Sembara menemui Farida kekasihnya, mereka berjanji saling setia hingga sembara kembali untuk melamar Farida. Namun kedua orang tua Farida tidak menyukai sembara. Hingga mereka pun mengutus Kohar dan anak buahnya untuk membunuh sembara. Kohar dan semua anak buahnya langsung menemui sembara yang sedang bersama Farida. Tanpa banyak kata mereka langsung menyerang sembara. Sembara melawan mereka sekuat tenaga. Namun sia-sia, mereka dengan jumlah yang terlalu banyak untuk dilawan. Di sini terdapat seekor kumbang yang membuat Kohar dan lainnya ketakutan. Dari kejauhan mereka melihat sembara yang terkapar dan mengira sudah tewas. Mereka pun pergi. Kohar dan para begundal lainnya menerima upah karena telah berhasil membunuh sembara. Sementara itu Farida mengetahui bahwa biang keladinya adalah ayah dan bibinya sendiri. Bibi Farida mencoba menenangkan dan akan menjodohkan Farida dengan pemuda tampan dan kaya bernama Mardian. Namun Farida menolak dan terus menangisi sembara. Harimau kumbang menjelati luka di tubuh sembara. Tak lama kemudian sembara tersadar dan semua luka di tubuhnya telah sembuh kembali seperti sedia kalah. Di samping sembara terdapat kakak kuatak lain adalah jelmaan harimau yang bernama Datuk Panglima Kumbang. Yang ditugaskan oleh kakek jabat untuk menjaga sembara. Setelah Datuk Panglima Kumbang menghilang, kakek jabat datang menemui sembara dan mengucapkan selamat datang di hutan larangan. Selanjutnya sembara dibawa ke sebuah goa. Di sana sembara sempat menolong nenek tua misterius, lalu menghilang. Sembara bisa menaklukkan serangan cambuk sakti hingga menjadi senjata miliknya. Selanjutnya kristal kaca menyerang dan mengurung sembara. Dengan bantuan cambuk hilat yang sudah sembara miliki kristal kaca pun bisa ditundukan dan menjadi senjata sembara. Kabut tebal menyerang sembara. Namun lagi-lagi sembara mampu menaklukkannya. Dan selimut kabut itu pun menyatu ke dalam tubuh sembara. Setelah itu sembara mencari jalan untuk bisa keluar. Tiba-tiba angin kencang membawanya keluar dari dalam goa tersebut. Disambut kakek jabat yang membawanya keluar dari hutan larangan serta memberi tugas kemanusiaan kepada pangeran sembara. Sementara itu di kediaman, ibu sembara terlihat gundah gulana. Menunggu dan menantikan kembalinya sembara yang sudah meninggalkan rumah 40 hari lamanya. Sembara segera pulang, namun di tengah perjalanan Datuk Panglima kumbang menghampirinya. Sang Datuk mengatakan pada sembara untuk membunuh manusia bernama Mardian. Dia adalah manusia harimau yang haus akan darah. Dan sangat berbahaya jika dibiarkan hidup begitu saja. Sembara pun menyanggupi misi pertamanya itu. Setibanya di rumah sembara menceritakan semua yang terjadi pada ibunya, termasuk upaya ayah Farida yang ingin membunuhnya. Tiba-tiba datang Basir memanggil nama Bu Mariamah, nama ibu sembara. Di sana Basir memberi kabar bahwa Farida akan dikawinkan besok. Mendengar kabar itu, sembara terlihat terkejut. Sementara itu, pesta pernikahan Farida sudah dipersiapkan. Bibi Farida membawa minuman dari dukun yang syarat dengan jampi-jampi. Farida meminumnya hingga membuatnya selalu menyebut nama Mardian, dan melupakan sembara kekasihnya. Sembara dan Basir datang mencoba memanggil-manggil nama Farida. Namun Farida tak lagi menghiraukan panggilan tersebut. Hingga akhirnya aksi sembara dan Basir diketahui oleh Kohar dan para begunda lainnya, pertarungan pun terjadi. Kericuhan itu membuat ayah Farida keluar rumah, dan mengatakan pada sembara bahwa pernikahan Farida dan Mardian tanpa adanya paksaan. Farida pun dengan sendirinya mengatakan hal itu kepada sembara. Untuk sementara sembara menerima kenyataan itu, meski di dalam hatinya merasa ada sesuatu yang janggal di dalam diri Farida. Dan rombongan Mardian sudah datang. Sembara pun kembali pulang. Sampai di rumah pun sembara masih merasa janggal dengan situasi yang dialami oleh Farida. Basir berjanji pada sembara akan menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Pesta pernikahan telah usai. Tiba saat Mardian dan Farida akan menikmati malam. Tiba-tiba Mardian meraung dan wujudnya berubah menjadi harimau. Sontak Farida histeris dan berlari keluar menemui ayahnya. Bibi Farida memasuki kamar. Di saat itu pula harimau langsung menerkamnya. Setelah itu harimau pun pergi dan menjadi buronan warga. Basir mengetahui kejadian itu, lalu ia pun menolong Farida. Sementara para warga mengejar harimau itu. Sampai ke hutan larangan para warga pun kembali. Alhasil Mardian si harimau itu pun berhasil meloloskan diri. Sembara mengatakan betapa bahayanya Mardian. Siapa saja yang pernah digigit olahnya pasti akan menjadi harimau juga. Untuk itu ia akan memburu Mardian. Sementara dengan Farida Sembara begitu acuh. Mengingat ia adalah istri Mardian. Farida seperti orang linglung. Tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia mengatakan semua itu pasti olah bibinya. Ia pun pergi meninggalkan Sembara. Dan akan menemui bibinya. Basir menyusul Farida. Sementara ibu Sembara menjelaskan. Mungkin semua itu adalah olah dari ayah dan bibi Farida yang menghalalkan segala cara untuk menikahkan Farida dengan Mardian. Karena melihat Farida yang tak tahu apa yang terjadi. Akhirnya Sembara pun mau menyusul Farida. Farida menemui bibinya yang kembali bangkit setelah digigit Mardian si manusia harimau. Farida menyalahkan bibinya atas semua keadaan yang terjadi. Namun bibi Farida malah menjadi harimau yang akan menerkam Farida. Beruntung di saat yang tepat Basir datang dan menolong Farida. Farida pun selamat dari serangan harimau itu. Barisan Farida Tunggu Farida Farida Kampuan Terima kasih.